Pena Wasiat Jelita 62 Sejak tadi, sebenarnya Tam Ki Wan sudah ingin menggunakan senjata rahasia, tapi oleh sebab kedua orang itu sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang sengit, ia merasa senjata rahasia tak bisa digunakan secara leluasa, khawatir kalau sampai melukai Tian Pak Liat. Mendengar seruan dari rekannya, pedangnya segera diputar kencang sambil melancarkan serangkaian serangan dasyat. Tampak manusia berbaju hitam itu mengembangkan permainan golok panjangnya di tangan kanannya, dengan cepat seluruh tubuh Tam Ki Wan sudah terkurung di bawah serangan cahaya goloknya yang mahadashya tersebut. Ditambah dengan Tam Ki Wan seorang pun belum merupakan suatu ancaman yang membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia berbaju hitam tersebut. Malahan sebaliknya kedua orang itu sama-sama terkurung di bawah cahaya golok lawan yang mahadashya. Tian Pak Liat dan Tam Ki Wan baru sadar sekarang rupanya mereka telah berjumpa dengan seorang jago lihai kelas satu dari dunia persilatan. Sementara itu Kian Hui Seng telah melayang turun dari tengah udara dengan kecepatan luar biasa. Mundurlah kalian berdua, serahkan saja bocah keparat tersebut kepada ku. Tian Pak Liat serta Tam Ki Wan dapat mendengar suara bentakan dari Kian Hui Seng tersebut dengan jelas. Kedua orang itu pun ingin mengundurkan diri dari arna pertarungan namun perubahan golok manusia berbaju hitam itu terlampau rapat dan dasyat sehingga memaksa kedua orang itu harus menangkis dengan sepenuh tenaga, mau maju tak bisa, mau mundur pun susahnya bukan ke palang. Baik Tian Pak Liat maupun Tam Ki Wan, sesungguhnya mereka berdua merupakan orang-orang yang tinggi hati, namun sekarang mereka baru menyadari betapa lemah dan tak berdayanya diri sendiri. Pihak lawan hanya seorang manusia yang sama sekali tak ternama tapi dengan mengandalkan sebilah golok panjang saja sudah cukup membuat mereka berdua menjadi kerepotan dan tak sanggup untuk menghadapi lebih jauh. Agaknya Kian Hui Seng telah mengetahui keadaan dari kedua orang itu, sambil membentak keras mendadak dia mengayunkan goloknya sambil melepaskan sebuah serangan ke depan. Sebuah serangan golok yang benar-benar amat dasyat. Oh, dua-oh. Manusia berbaju hitam itu dapat saja mengurung Tian Pak Liat dan Tam Ki Wan sampai sama sekali tak berkutik, namun ia tak berani memandang enteng datangnya bacokan golok tersebut. Tampak ia menggigit bibirnya kencang-kencang, pedangnya diangkat ke udara dan terang suatu benturan nyaring bergema memecahkan keheningan, ia sambut datangnya bacokan mana dengan keras lawan keras. Sekalipun manusia berbaju hitam itu sudah menyambut datangnya bacokan dari Kian Hui Seng, namun tubuhnya kena terdesak juga sehingga mundur sejauh satu langkah ke belakang. Ilmu golok bagus seru manusia berbaju hitam itu sambil termangu-mangu. Coba kau sambut lagi seranganku ini bentak Kian Hui Seng lagi dengan suara dingin. Goloknya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah bacokan secepat kilat. Manusia berbaju hitam itu mengangkat goloknya sambil menangkis, kedua orang itu pun segera mengembangkan suatu pertarungan yang amar sengit. Golok yang digunakan kedua orang itu sama beratnya, apalagi pertarungan pun berlangsung keras lawan keras, kesemuanya ini segera mendatangkan suatu daya pengaruh yang boleh dibilang cukup menggetarkan sukma. Terdengar suara bentrokan nyaring yang memekikan telinga bergema susul menyusul dalam lembah itu dan mengalun sampai ke tempat kejauhan sana. Secara beruntun manusia berbaju hitam itu menyambut delapan belas buah bacokan lawan dengan kekerasan, kini sepasang lengannya sudah tergetar linu dan kaku, pelapak tangannya sudah robek dan merekah, dia sudah tak sanggup lagi untuk bertahan lebih jauh. Sebaliknya permainan golok dari Kian Hui Seng justru makin lama semakin bertambah cepat, bagaikan Bukit Tai San menindih kepala saja, serangannya dilancarkan secara beruntun dan tiada hentinya. Sambil memaksakan diri manusia berbaju hitam menyambut serangan lawan sampai 30 gebrakan lebih, kini seluruh tulang belulangnya serasa rontok dan buyar. Namun serangan golok Kian Hui Seng yang ke-31 gebrakan masih juga meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Manusia berbaju hitam itu tak mampu untuk mempertahankan diri lebih jauh lagi, bacokan mana segera membuat tubuh manusia berbaju hitam itu terbelah menjadi dua bagian. Setelah musuhnya mampus, Kian Hui Seng baru menarik kembali goloknya sambil menghembuskan napas panjang. Tak nyana kalau bocah keparat ini sanggup menerima 31 bacokanku, benar-benar luar biasa. Mendadak terdengar seseorang tertawa dingin. Ilmu golok pengejar Suk Mamu itu berjumlah 64 gebrakan, dia belum lagi mampu menyambut separuh di antaranya, tentu saja kepandayan semacam itu. Tak bisa dikatakan sebagai suatu kepandayan yang luar biasa. Ucapan tersebut munculnya sangat mendadak, membuat Kian Hui Seng menjadi tertegun. Di dalam kenyataan, Tian Pak lihat maupun Tam Ki Wan juga amat terkesiap sekali, bahkan rasa terkesiapnya sampai tak terlukiskan dengan kata-kata. Ketika mereka mendongakan kepalanya, tampaklah seorang sastrawan setengah umur berjubah biru yang memelihara jenggot panjang, dengan membawa sebuah kipas telah berdiri delapan dipal lebih di depan beberapa orang itu. Sikap maupun tindak tanduknya amat santai, seolah-olah manusia berbaju hitam yang terbunuh itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan dia. Apakah kita pernah bertemu muka Kian Hui Seng segera menegur dengan suara dingin? Belum pernah, cuma di antara kita berdua pasti pernah saling mendengar nama lawannya, juga sudah seharusnya mengetahui paras muka orang. Sudah jelas Kian Hui Seng belum sempat mengetahui siapa gerangan pihak lawannya itu, dia mengiakan dan tidak banyak berbicara lagi. Terdengar sastrawan setengah umur itu berkata lagi, Kau bernama Kian Hui Seng dan berjulukan Toko Bu Seng, golok lewat tanpa suara, tapi aku rasa julukan tersebut kurang begitu sesuai dengan kenyataan. Kalian sudah lama menguasai segala sesuatu tentang identitasku, hal mana bukan sesuatu yang terlalu aneh. Sastrawan setengah umur itu tertawa dingin lagi. Kami tak usah mencari tahu tentang dirimu, lagi pula aku pun tak usah mesti berpusing-pusing memikirkan tentang kau. Dalam organisasi rahasia kalian itu, sudah banyak terbentuk manusia-manusia berbakat, Aku pikir asal manusia yang punya nama dalam dunia persilatan, mungkin kalian sudah mempunyai catatannya semua tentang mereka. Sastrawan setengah umur itu tertawa hambar. Itu mah hanya persoalan yang merupakan tugas sampingan, menurut apa yang ku ketahui, dewasa ini hanya ada dua orang manusia saja yang pantas untuk kami selidiki dengan seksama, kau masih belum pantas untuk masuk ke dalam hitungan kami. Siapakah kedua orang yang kau maksudkan itu? Si Dewa Pinjangu Itong dan Siow Hang Sahut Sastrawan setengah umur itu cepat. Kian Hui Seng segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, bagus sekali. Asalkan Cu Lete memiliki kebanggaan tersebut, Lohu pun turut membonceng atas ketenarannya. Sastrawan setengah umur itu kembali tertawa. Dia telah memancing perhatian kami, aku pikir dia pun sudah hampir mendekati ajalnya. Dengan mengandalkan kemampuanmu ini, jangan harap bisa membunuh Cu Siow Hang. Dia amat berharga sekali batok kepalanya saja laku 3.000 tahil lemas murni. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Cu Siow Hang sudah melayang turun dari balik batu cadas sembari menyambung. Ah-ah-ah-ah, aku sama sekali tidak tahu kalau diriku mempunyai nilai yang begitu besar, tapi aku ingin tahu berapakah nilai untuk Cu Siow Hang dalam keadaan hidup. 5.000 tahil lemas murni. Cu Siow Hang segera bersiul sambil menghembuskan napas panjang. Wow-oh-oh setiap jengkal tulangku benar-benar bernilai emas, aku Cu Siow Hang sama sekali tidak menyangka kalau diriku memiliki kehormatan yang begitu besar. Sesudah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh. Aku Cu Siow Hang sudah banyak mengobrak-abrik rencana bagus kalian, perbuatanku ini pantas bila menggeirahkan kalian untuk membunuhku, tapi mengapa pula kalian hendak menghadapi si Dewa Pinjangu Itong? Sastrawan setengah umur itu tertawa. Kenapa dia balik bertanya, apakah kau pun kenal dengan si Dewa Pinjangu Itong? Bo Ampun memang beruntung sekali dapat berjumpa muka dengan dia orang tua. Tampaknya apa yang dikatakan Kim Biyo memang benar, dia bilang kau pasti pernah bersuah dengan U Itong. Cu Siow Hang sangat menaruh perhatian atas pembicaraan mereka, tiba-tiba tanyanya. Siapakah Kim Biyo itu? Kim Biyo adalah Kim Biyo, Bila kau ingin tahu siapakah dia, hanya ada satu karu saja. Bagaimana caranya? Turut aku untuk pergi menjumpainya Cu Siow Hang segera tersenyum. Apakah hal ini tidak berarti melenyapkan rejeki di depan metu dia berseru? Oh oh oh. Jangan lupa, nilai tubuhku adalah 5.000 tahi lemas murni. Kembali sastrawan setengah umur itu tertawa. Ada satu hal aku lupa untuk memperingatkan kepada Cu Lo Hang, aku pun bisa dibilang sebagai salah seorang yang mengeluarkan uang hadiah tersebut. Ah 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 ah, kalau begitu maaf, dari 5.000 tahi lemas murni tersebut berapa yang sanggup kau bayar? Terlalu banyak yang kau pikirkan, mungkin di hati kecilmu juga tahu aku tak berakal memberitahukan kesemuanya itu secara terperinci kepadamu. Padahal, sudah banyak sekali yang kau ucapkan, kata Cu Siow Hang. Sesudah tertawa, lanjutnya. Padahal, sekalipun kau tidak berbicara kami pun tak akan banyak bertanya. Selesai berkata, dia pun segera menutup mulutnya rapat-rapat. Sambil tertawa sastrawan setengah umur itu berkata lagi, Cu Siow Hang mau tak mau lohu harus mengegumi atas kehebatanmu. Cu Siow Hang tidak berbicara apa-apa dan hanya tertawa. Bagaimana kira kalian masuk kemari tanya sastrawan setengah umur lagi? Setiap orang bisa bermain sulap, teknik untuk bermain sulap pun berbeda, bagaimana mungkin aku bisa memberitahukan teknik tersebut kepadamu? Aku pikir, kau memang tak akan menerangkan secara jelas. Sayang sekali kau salah menduga tukas Cu Siow Hang. Aku justru akan memberi keterangan kepadamu. Kami mempunyai dua orang sahabat yang dibesarkan di wilayah Bukit Taisan, dia mengetahui kalau di sini terdapat sebuah jalan tembus, maka kami bisa sampai di sini dengan cepat, bahkan bisa pula meloloskan diri dari penghadangan serta pembunuhan yang kalian lakukan. Sastrawan setengah umur itu segera tertawa. Bagus! Bagus! Benar-benar suatu tindakan yang sama sekali di luar dugaan, sayang sekali Cu Siow Hang, sekarang kalian sudah terperosok lagi ke dalam perangkap. Maksudmu, apakah Cu Siow Hiap belum melihat jelas keadaan situasi dari tebing yang jit-gih ini? Sudah kulihat jelas. Tampaknya tempat ini merupakan suatu tempat yang tembus kemana-mana, padahal yang pasti adalah sebuah tempat yang mematikan. Apakah keadaan tersebut ada sangkut pautnya dengan kalian? Benar sastrawan setengah umur itu mengangguk. Apakah Penawasiat ada hubungannya pula dengan kalian? Kembali Cu Siow Hang bertanya. Benar sastrawan setengah umur itu tertawa. Penawasiat merupakan seorang tokoh dunia persilatan yang dihormati oleh setiap umat persilatan di dunia ini. Aku pikir dia tak akan berkompromi dengan kalian untuk melakukan pelbagai kejahatan di dunia ini. Kembali sastrawan setengah umur itu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Cu Siow Hang, kendatipun kau adalah seorang anggota dunia persilatan, namun kau berasal dari keluarga pembesar yang berpendidikan tinggi, kalau berbicara lebih baik taulah sedikit sopan santun. Cu Siow Hang merasa terperanjat sekali, segera pikirnya. Moga-moga saja mereka tidak berhasil menyandera keluargaku untuk dijadikan sebagai senjata guna menekan diriku. Berpikir demikian, dengan mempertahankan ketenangan wajahnya ia berkata. Saudara, siapa namamu? Sastrawan setengah umur itu termenung sejenak, kemudian sahutnya pelan. Aku bernama Tan Sian Seng. Seharusnya kau mempunyai nama lengkap bukan tegur Kian Hui Seng dingin. Ada, cuma aku tidak perlu memberitahukan kepada kalian, manusia-manusia seperti kalian masih belum pantas untuk menyambut nama lengkapku. Kian Hui Seng menjadi gusar bukan kepalang, ia segera berteriak keras. Saudara Cu, menyingkir kau. Aku akan memberi pelajaran lebih dulu kepada manusia tekebur ini. To aku, tenangkanlah hatimu, yang kita hadapi sekarang adalah seorang musuh yang amat licik, jahat dan buas. Bagaimanapun juga kita harus menggunakan segenap kekuatan yang kita miliki, kecerdasan yang kita punya untuk bertarung melawan mereka. Kian Hui Seng menarik napas panjang-panjang untuk menekan hawa amarah yang membara di dalam dadanya, dia berusaha untuk menenangkan kembali gejolak perasaan dalam hatinya, kemudian pelan-pelan berkata. Betul. Saudaraku, wataku memang kelewat berangasan, gara-gara watak seperti ini entah berapa banyak kerugian sudah yang pernah kualami, tapi herannya penyakit tersebut belum juga berbah. Silahkan to aku menyingkir dan beristirahat dahulu di samping, siyao teh hendak mengajaknya untuk membicarakan persoalan ini dengan seksama. Kian Hui Seng tersenyum. Saudaraku, kalau begitu aku akan melindungimu dari sisi arna, ucapnya. Cu Siyao Hang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Tan Sian Seng, lalu katanya sambil tertawa. Tan Toa Sian Seng. Kau tak usah menambahkan kata Toa di atas sebutan kutukas Tan Sian Seng cepat. Mendengar itu, diam-diam Cu Siyao Hang berpikir. Tampaknya sebutan Toa Sian Seng hanya tertuju untuk beberapa orang tertentu saja, orang ini masih belum berhak untuk disebut sebagai Toa Sian Seng. Berpikir sampai di situ, dia pun membungkam diri dalam seribu bahasa. Cu Siyao Hang, tampaknya kau selalu memperhatikan kami seru Tan Sian Seng lagi. Benar. Kami telah merundingkan persoalan ini secara teliti kata Tan Sian Seng kemudian setelah termenung sejenak. Terhadap kau, kami sudah mempunyai suatu kera yang sangat lunak. Kera yang sangat lunak. Dapatkah kau memberitahukan kepada ku ucap Cu Siyao Hang tertawa? Kera, tersebut memang kami susun untuk menghadapi dirimu, tentu saja ku ucapkan kepadamu. Kalau begitu, silahkan diutarakan. Pertama, kita boleh mengesampingkan masalah lampau dan menghapus semua hutang-priutang kita di masa lalu. Kedua, kami hendak menawarkan suatu kedudukan yang sangat tinggi di dalam organisasi kami. Menghapus semua hutang-priutang di masa lampau. Hutang-priutang apa sih yang terjalin di antara kita? Kau telah banyak membunuh orang-orang kami, sekarang kami tak akan mempersoalkan kembali. Tan Sian Seng, dengan tingkat kedudukanmu aku rasa kau bukan lagi berbohong bukan? Yang diutamakan oleh umat manusia adalah janji, boleh saja kami pergunakan berbagai care yang paling keji untuk menghadapi musuh, tapi kami tak akan berbohong. Baik, ada dua masalah yang mencurigakan hatiku, harap Sian Seng Sudi memberi penjelasan. Katakanlah, aku ditawari kedudukan yang sangat tinggi sampai di manakah tingkatan tersebut? Apapun manfaatnya bagiku? Kedua, peristiwa berdarah di dalam perkampungan Ingkuat Sanceng, di mana perguruan Bu Hekbun telah dimusnahkan, apakah hal tersebut merupakan hasil karya dari kalian semua? Kedudukan yang tinggi tentu saja merupakan kedudukan amat tinggi sekali, berbicara di dalam susunan organisasi kami, boleh dibilang kau menempati kursi kelima. Kau sendiri pada urutan keberapa? Diam-diam Tan Sian Seng termenung sebentar, kemudian katanya. Cus Yau Hong, aku hanya dapat memberitahukan kepadamu, kedudukanmu itu masih berada di atasku. Cus Yau Hong segera tertawa hambar. Peristiwa ini terlalu tiba-tiba datangnya, mengapa sih kalian memandang begitu tinggi atas diriku? Ada orang telah mengangkat pamarmu. Siapa? Aku tak bisa memberitahukan siapakah orang tersebut kepadamu. Inilah alasannya mengapa kau bersikap kelewat sungkan terhadap diriku. Betul, setelah kau bergabung dengan organisasi kami, semuanya mempunyai hubungan ini dan kita pun bisa saling bantu-membantu. Baik. Sekarang kita bicarakan dulu persoalan kedua, kau masih belum memberi jawaban kepadaku. Tan Sian Seng termenung sampai lama sekali, kemudian baru berkata. Memang organisasi kami yang mencampuri urusan tersebut, cuma dalam peristiwanya sendiri, bahkan kami sendiri pun tidak tahu. Mengapa? Persoalan tersebut hanya suatu peristiwa kecil, persoalan yang kecil sekali, orang yang berdiam di situ dan bertanggung jawab atas terlaksananya peristiwa mana sudah dapat mengambil keputusan sendiri terhadap soal-soal di sana. Kau maksudkan Ji Kong Chu dari Kebon Raya Ban Hoawan? Dia telah tiada, aku harap kau pun tak usah mendesak lebih lanjut tentang persoalan tersebut. Tan Sian Seng, dari perguruan Bu Hek Bun masih terdapat beberapa orang penghianak yang melarikan diri, apakah mereka semua berada di dalam organisasi itu? Tan Sian Seng tersenyum. Bila kau ingin menghukum mati mereka semua, paling baik kalau bergabung dulu dengan organisasi kami, dengan kedudukan yang ditawarkan kepadamu setiap saat kau bisa mencari kesalahan mereka dan menghabisi nyawa orang-orang itu. Tan Sian Seng, persoalan ini terlampau besar dan berat, tentunya kau tidak mengharapkan jawaban spontan dariku bukan? Sekarang keadaannya terlalu gawat dan mendesak, makin cepat kau bisa mengambil keputusan semakin baik. Bagaimana kau memberi waktu selama tiga hari untukku? Dengan cepat Tan Sian Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Tidak bisa, kelewat lama, sebelum matahari terbenam sore nanti, kau harus sudah memberikan keputusannya. Mengapa harus begitu terburu-buru? Lusa adalah saat munculnya penawasyat di sini, kita harus menyelesaikan semua persiapan sebelum kemunculannya di sini. Cus Yau Hang merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya. Mungkinkah dugaanku keliru? Benarkah penawasyat tiada sangkut pautnya dengan mereka? Dengan pelbagai kecurigaan dan perasaan tidak habis mengerti mencekam benaknya, ia tertawa lagi. Kalian hendak menghadapi penawasyat? Untuk membicarakan persoalan ini, harus ditunggu dulu sampai Cukongcu telah bergabung dengan kami. Eh, betul juga perkataanmu itu, cuma kalau begitu mendesak waktunya, aku merasa kesulitan untuk mengambil keputusan secara pasti. Tapi kau harus memutuskannya juga. Jadi kalian hendak memaksaku? Cus Yau Hang, kau harus mengerti, organisasi kami terlalu besar dan luas pengaruhnya, ketajaman metode dan pendengaran kami pun luar biasa, kami selamanya bertindak dengan menggunakan care apa saja. Kepunahan Bu Hek Bun merupakan bukti yang paling jelas. Aku harap Cukongcu jangan sampai menyeret pula orang lain terjerumus dalam keadaan yang merugikan mereka. Seakan-akan dadanya kena dihantam orang keras-keras, Cus Yau Hang merasakan hatinya bergolak keras. Tapi Cus Yau Hang masih berusaha untuk menahan diri, katanya sambil tertawa. Mereka bukan anggota persilatan, kecuali aku, keluarga Cukongcu lainnya sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat. Itulah sebabnya kami tak pernah mencari mereka untuk membuat pembalasan, namun kami dapat merasakan mereka mempunyai suatu kekuatan besar yang mengikutimu, oleh sebab itu mau tak mau kami harus merepotkan mereka semua. Kalian telah turun tangan? Belum, bila kau telah bergabung dengan perkumpulan kami, berarti kedudukan luar biasa sekali, sebelum kau mengambil keputusan yang terakhir, Siapapun tak berani mencelakai Lotaya dan Lohujin. Oleh sebab itu kau hendak memaksaku untuk tunduk di bawah perintah kalian? Cukongcu, aku telah kemari dan kau boleh menegurku, berganti dengan orang lain pun aku masih tetap sama saja. Besok siang aku akan memberi jawaban kepadamu. Terlalu lambat, paling lambat adalah besok pagi. Baik. Besok sebelum matahari terbit, kita berjumpa lagi di tempat ini. Baik. Bagaimanapun juga aku menginginkan suatu jawaban yang pasti. Aku dapat memberikan suatu jawaban yang memuaskan untukmu kata Cu Siao Hong. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menyambung lebih jauh. Tan Sian Seng, dewasa ini segala sesuatunya sudah tertera dengan jelas, aku rasa kau pun tak usah merahasiakan hal ini lagi. Oh oh, apa yang ingin kau ketahui tanya Tan Sian Seng dengan wajah tertegun. Aku ingin tahu sebenarnya apa maksud tujuanmu. Mengapa membunuhi orang-orang Bu Hek Bun, dan mengapa pula turun tangan di saat Bu Hek Bun sedang menghadapi serangan dari luar? Terlalu banyak yang kau tanyakan, padahal kesemuanya itu sudah pernah ku jawab kata Tan Sian Seng sambil tertawa. Sekalipun pernah kau singgung, toh jawaban tersebut kurang jelas, aku berharap bisa mengetahui latar belakangnya secara lebih jelas. Tan Sian Seng tertawa. Rasa ingin tahu mu terlalu besar, keinginan untuk mengetahui duduknya persoalan pun kuat sekali. Dengan susah payah dan mempertaruhkan keselamatan jiwa, aku hanya bermaksud untuk mencari tahu di manakah alasannya sehingga kejadian seperti ini berlangsung. Kembali Tan Sian Seng tertawa. Ehm, Cu Siao Hong, aku pun ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, apakah kau bersedia untuk menjawab? Maksudmu hendak bertukar pertanyaan? Benar. Satu pertanyaan dibayar dengan satu pertanyaan, satu jawaban dibayar pula dengan satu jawaban, bagaimana? Bukankah hal ini adil sekali? Adil sekali, sekarang kau hendak menjawab lebih dulu ataukah ingin bertanya lebih dulu? Aku akan menjawab sebuah pertanyaan dari Cu Siao Hong lebih dulu, musibah yang menimpa Bu Hek Bun merupakan wenang dari Kebon Raya Ban Ho Awan, lagi pula mereka menghadapi perkumpulan kalian pun bukan merupakan suatu persoalan yang maha penting, namun setelah peristiwa memang ada laporan singkat yang masuk dan diserahkan kepada Tua Sian Seng, aku pun sempat membaca laporan itu. Aku rasa jawabanmu itu tidak mirip dengan sebuah jawaban yang baik, kata Cu Siao Hong sambil tertawa. Menurut laporan nama dari perkumpulan kalian sudah terdapat beberapa orang saudara yang bergabung dengan organisasi kalian tapi rahasia mereka sudah diketahui oleh gurumu Tiong Lengkeng bahkan gurumu sebagai seorang Chiang Bun Jin dari suatu perkumpulan Bu Hek Bun Yang. Kecil sangat tak tahu diri dan berani bersekongkol dengan pihak Peikau dan Kepang untuk bersama-sama menyelidiki suatu rahasia besar dalam dunia persilatan. Sesudah berhenti sejenak, Tan Sian Seng berkata lebih jauh. Terpaksa kami pun membunuhnya untuk menghilangkan jejak sedangkan mengenai pilihan kami untuk bertindak di saat orang Pak Hei Kahi Bun sedang melakukan penyerbuan, hal ini merupakan suatu teknik penyerangan. Kami mempunyai kekuatan yang maha besar, kami pun mempunyai ketajaman matu dan pendengaran yang luar biasa, tapi untuk mengatasi gerak-gerik dari musuh yang terpenting adalah memilih care yang paling sederhana serta memanfaatkan kesempatan yang paling baik untuk turun tangan. Sesungguhnya kejadian ini memang amat sederhana, tapi berhubung peristiwa itu berlangsungnya agak misterius, sehingga akibatnya mendatangkan suasana yang serba aneh dan rahasia bagi orang lain. Cus Yau Hang termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata lagi. Sebelum melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, terpaksa aku harus mempercayainya untuk sementara waktu. Tolong tanya, semua kepandaian silat yang dimiliki Cus Yau Hang ini diperoleh dari mana? Bu Hek Bun tak akan berhasil mendidik seorang murid seperti kau. Jurus pedang maupun jurus pukulan tangan kosong, ku peroleh dari dalam sejilid kitab tanpa nama, apakah Tan Sian Seng mempercayai akan hal ini? Oh, dari sejilid kitab tanpa nama? Aku pikir, kiam boh tersebut seharusnya mempunyai nama, tapi setelah berada di tanganku menjadi tak karuan lagi bentuknya hingga tak bernama lagi. Mengapa demikian? Sederhana sekali alasannya, karena sampul depan maupun sampul belakang kiam boh tersebut telah dirobek orang, di tengah lembaran kitab itu pun banyak tulisan yang telah dihapus orang. Perbuatan siapakah itu? Apakah ada seseorang yang sengaja menghapus nama dari kiam boh itu sebelum diserahkan kepadamu? Benar. Mengapa demikian? Sejilid kitab kiam boh yang punya nama, kenapa harus dihapus nama aslinya? Bukankah dengan demikian akan menghilangkan makna dan nilai yang sebenarnya dari kitab tersebut? Eh, kemungkinan besar dia memang tidak berniat untuk mewariskan lagi kitab tersebut kepada orang lain, maka setelah aku berhasil mempelajari ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka tersebut, kitab mana telah kumusnahkan? Telah kau musnahkan serutan si an seng sambil tertawa terbahak-bahak. Benar. Bagus, bagus sekali, tindakan ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak meninggalkan jejak. Sekarang, tentunya kau dapat memberitahukan kepadaku apa yang menjadi tujuan dari organisasimu bukan? Tentang soal ini, hanya bisa kukatakan besok pagi kata Tan Sian Seng cepat. Kemudian setelah menjura, katanya lagi. Sekarang, pikirkanlah persoalan ini secara baik-baik, aku hendak mohon diri lebih dulu. Seusai berkata, dia membalikan badan dan segera berlalu. Cus Yau Hang tidak menghalangi kepergiannya, dia hanya mengawasi bayangan punggungnya dengan wajah termangu. Kepergian Tan Sian Seng cepat sekali, oleh sebab itu dia tak sempat untuk menyapa kedua orang anak buahnya lagi. Namun Cus Yau Hang juga segera melepaskan mereka. Dua orang jago berbaju hitam itu memandang sekejap ke arah Cus Yau Hang, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ. Benar-benar sekelompok manusia yang dingin, aneh dan sama sekali tak tahu peraturan ucap Kian Hui Seng. Yang kemudian, kau telah melepaskan mereka, juga mengampuni selembar nyawa mereka, namun mereka sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun kata terima kasih. Entah dendam kesumat atau budi kebaikan yang mereka catat atas diriku? Kata Cus Yau Hang pula. Oh 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 oh. Tiba-tiba Tian Pak lihat menimbrung dari samping. Sekarang mereka telah pergi semua, budi atau dendam biarkan saja mereka yang tetapkan. Besok kita masih dihadapkan dengan suatu masalah yang amat penting. Aku perlu untuk mengajak saudara Cus memperbincangkan masalah ini. Pertama, ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, dua orang jago golok berbaju hitam itu tidak mirip dengan orang yang memiliki kepandaian tinggi. Namun ilmu golok mereka telah mencapai tingkatan jago golok nomor wahid di kolong langit, seandainya sampai terjadi pertarungan antara kedua belah pihak sudah pasti banyak korban yang berjatuhan di pihak kami. Mereka yang bisa mengajak orang-orang itu bertarung pun hanya beberapa orang saja. Cus Yau Hang manggut-manggut. Benar, itulah sebabnya paling baik kita jangan menggunakan taktik pertarungan masal untuk menghadapi mereka. Kedua, saudara Cus tampaknya sedang menghadapi suatu kesulitan yang sangat besar. Benar, mereka bilang sudah berhasil menemukan keluargaku, padahal keluarga kami adalah keluarga pelajar, kecuali aku seorang, belum pernah ada yang belajar ilmu silat. Saudaraku, keluarga mu terdiri dari siapa saja tanya Kian Hui Seng tiba-tiba. Di atasku terdapat kakek dan nenek kemudian orang tuaku, seorang kakak perempuan dan seorang adik kecil. Di samping itu terdapat pula belasan orang sobat kakek yang sudah mengikuti keluarga kami sejak belasan tahun berselang. Jumlah keluarga kami mencapai tiga puluhan orang. A-A-A-I, kawanan manusia tersebut benar-benar merupakan kelompok manusia rendah. Mengapa mereka beraninya cuma mencari orang yang tidak mengerti akan ilmu silat kata Kian Hui Seng? Selama ini mereka selalu bertindak tanpa memperdulikan kera apa yang hendak dipergunakan. Saudaraku, apakah disebabkan karena masalah ini maka kau merasa serba salah tanya Tian Pak Liat? Cus Yau Hang tertawa getir. Aku tak ingin keluarga ku mendapat celaka karena aku, tapi aku lebih-lebih tak ingin menerima gertak sambal mereka. Kian Hui Seng mendadak depakan kakinya berulang kali sembari berseru. Seharusnya kita sudah memikirkan persoalan ini sedari dulu, terus terang saja ku katakan seandainya aku yang berada dalam posisi seperti apa yang kau hadapi sekarang, aku pun tak bisa mengambil keputusan apa-apa. Itulah sebabnya aku membutuhkan waktu selama semalam, aku harus memikirkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, si Yau Hang telah berjalan mendekat. Hanya ada satu kera yang bisa kita coba katanya sambil menghampiri mereka. Harap kau suka memberi petunjuk. Mencari bantuan orang-orang Kepang, seandainya kau mempunyai suatu hubungan yang luar biasa dengan orang Kepang, mereka dapat memindahkan seluruh keluargamu itu ke suatu tempat yang rahasia dan terpencil dalam waktu singkat. Baik, mari kita kembali dulu. Setibanya di dusun keluarga pemburu itu, Cus Yau Hang menyaksikan Oh Hang Chun dan Pebi Tai Su sekalian telah melakukan persiapan yang amat seksama dan teliti di sekeliling tempat itu. Ada yang bertugas melakukan pengintaian, ada yang bertugas melepaskan senjata rahasia, ada pula yang bertugas sebagai penyambut, dusun yang kecil itu sudah mereka rubah menjadi sekokoh benteng baja. Waktu itu Cus Yau Hang masih sanggup untuk mengendalikan perasaan gelisah dalam hatinya, setelah memeriksa persiapan yang berada di sekeliling tempat itu, dia baru mengundang datang Ong Peng, Tan Heng dan Seng Tiong gak sekalian. Selisih waktunya hanya semalaman, mungkin dengan care apapun, keadaan sudah tak sempat lagi. Oleh sebab itu mereka harus dikumpulkan untuk bersama-sama merundingkan keadaan tersebut. Setelah Cus Yau Hang menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya, Ong Peng dan Tan Heng mengerutkan dahinya rapat-rapat. Sekalipun pihak Kepang dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, namun mereka berdua tak mampu untuk menyampaikan kabar tersebut kepada pihak Kepang. Sejak mereka mendapat perintah untuk mengikuti Cus Yau Hang, boleh dibilang hubungan mereka dengan pihak Kepang sudah putus. Setelah termenung sejenak, Tan Heng baru pelan-pelan berkata, Selisihnya sama saja, kita membutuhkan waktu, mereka pun membutuhkan waktu, tapi kita mempunyai waktu semalam lebih banyak. Aku rasa baiklah aku keluar gunung untuk mencoba mengadakan hubungan kontak dengan anak murid Kepang. Persoalan ini penting sekali artinya, tanpa keyakinan 100% jangan dicoba dengan sembelarangan seru Oh Hang Cun cepat. Asalkan kita masih mempunyai sedikit kesempatan, apa salahnya untuk dipertaruhkan? Cuma di dalam hal ini, Wilo Pangcu seharusnya sudah memikirkan sampai ke situ, masa dia tidak melakukan suatu persiapan yang matang? Cus Yau Hang menghembuskan napas panjang. Bagi aku Cus Yau Hang, hal ini benar-benar merupakan suatu cobaan yang maha besar. Suasana di Arna menjadi amat ening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, berpuluh-puluh pasang metu bersama-sama dialihkan ke tubuh Cus Yau Hang. Dalam menghadapi masalah yang begini besar dan berat, tiada orang yang berani mengemukakan pendapat secara sembarangan, terpaksa mereka harus menunggu keputusan Cus Yau Hang sendiri. Lama kemudian, Cus Yau Hang baru pelan-pelan berseru. Ong Peng dan Tan Heng bersama-sama membungkukan badan sambil menghiakan. Hamba ada di sini. Kalian berdua harap turun gunung perintah Cus Yau Hang kembali dengan suara pelan. Kongcu, belum tentu kami bisa keluar dari sini, seru Ong Peng cepat. Bagaimana? Apakah kau takut mati? Paling bantar toh mengorbankan selembar jiwa selah Tan Heng cepat. Ong Peng tertawa hambar. Tan Heng, mati hidup kita soal kecil, tapi bila berita tersebut tak bisa disampaikan ke tempat tujuan sehingga menyianyikan harapan Kongcu, kita bisa mati dengan metu, tak meram. Yee, betul juga perkataanmu itu kata Tan Heng dengan wajah tertegun. Pelan-pelan Cus Yau Hang berjalan maju beberapa langkah ke depan, kemudian sambil bergendong tangan memandang awan putih di tengah hangkasa, pelan-pelan dia berkata. Betul, sekalipun kau bisa keluar dari sini pun belum tentu bisa memenuhi apa yang kuharapkan, kalau toh tidak bermanfaat dengan keadaan yang sesungguhnya, lebih baik tak usah pergi saja. Kongcu, hamba. Tak usah dibicarakan lagi tukas Cus Yau Hang sebelum Mong Peng menyelesaikan perkataannya, biar aku seorang berpikir dengan tenang, besok aku dapat memberikan suatu keputusan yang paling tepat, nah sekarang kalian boleh pergi dulu. Di hari-hari biasa dia selalu bersikap ramah dan merendah kepada siapapun, terhadap orang lain menyebut saudara, dia pemberani dan banyak akal dan cerdas, memberikan semacam kekuatan yang amat teguh dan pasti, asla dia hadir di situ setiap orang akan merasakan semacam kekuatan besar yang menunjang dirinya. Itulah langkah dari seorang pemberani atau dengan perkataan lain bekerja bersamanya pasti akan berhasil mencapai suatu kesuksesan. Semacam perasaan kagum, yang tumbuh di hati seseorang di mana berubah menjadi suatu kemantapan. Tapi sekarang, Cus Yau Hang telah menjumpai persoalan yang amat berat. Setiap orang ingin sekali membantunya bahkan bersedia mengorbankan selembar jiwanya sekalipun. Tapi sayang sekali setiap orang tak dapat memberikan bantuannya itu. Hari sudah larut, namun Cus Yau Hang masih tetap berdiri dengan tenang. Lik hao sudah menyulut lampu, Ui Bwe membawa semangkuk kuahayam pelan-pelan berjalan ke sisi Cus Yau Hang, kemudian bisiknya dengan suara lirih. Kongcu, kini sudah mendekati kentongan kedua, seharian ini kau belum makan sesuap makanan pun, minumlah kuahayam ini. Pelan-pelan Cus Yau Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah Ui Bwe, kemudian ujarnya sambil tertawa hambar. Oh oh, sudah kentongan kedua lebih. Dia sambut mangkuk tersebut dari tangan Ui Bwe, kemudian sekali teguk menghabiskan kuahayam tersebut. Ui Bwe memandang ke arah si anak muda itu dengan pandangan lembut dan penuh perasaan kasih, kemudian bisiknya lirih. Kongcu, konon kau masih akan bersuamuka dengan musuh tangguh. Betul. Kalau memang begitu, sudah seharusnya Kongcu pergi beristirahat. Terima kasih, aku memang sudah sepantasnya beristirahat. Kongcu, Kian Tai Hiap telah datang menjengukmu, dia berhenti sejenak di situ tapi kemudian berlalu tanpa mengusik ketenanganmu. Cus Yau Hang manggut-manggut, di dalam kenyataan orang lain memang tak dapat membantu apa-apa kepadanya, dia sendirilah yang harus mengambil keputusan tentang soal ini. Kongcu, kau membutuhkan kondisi badan yang baik untuk menghadapi masalah besar ini ucapu Ibu E, Sem Muai telah mempersiapkan sebasko mait panas, budak sekalian sudah siap melayanimu untuk membersihkan badan sebelum pergi beristirahat. Baik, kalau begitu akan merepotkan kalian ucap Cus Yau Hang sambil tertawa. Dia memang seorang pemuda yang mengutamakan soal berterus terang dalam melakukan perbuatan apa saja. Bukan seseorang yang terlalu mempersoalkan segala adat istiadat. Dalam kenyataannya, semenjak Lik H.O., U.I.B.E. dan Ang Botan mengikuti Cus Yau Hang, mereka selalu mengurusi soal kehidupan serta kebutuhan sehari-harinya, tapi baru pertama kali ini Cus Yau Hang memperoleh pelayanan seperti apa yang diterimanya saat ini. Tentu saja ketiga orang itu merasa gembira sekali atas kesediaan pemuda tersebut. Tampaknya Cus Yau Hang sudah tidak mempersoalkan tentang keadaan tersebut lagi, dia membiarkan ketiga orang perempuan tersebut bertindak sekehendak hati mereka. Selama ini dia hanya memejamkan matanya rapat-rapat dan memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi persoalan yang dihadapinya besok pagi. Ketiga orang perempuan itu bertindak dengan sepenuh hati, terhadap Cus Yau Hang mereka memang menaruh perasaan hormat dan sayang yang sangat mendalam, namun tak pernah tumbuh pikiran susat di dalam hati mereka. Dengan segala upaya yang dimilikinya mereka berusaha membuat Cus Yau Hang merasa nyaman membuat ia dapat tidur dengan nyenyak. Oh, dua oh. Begitulah, di bawah buayan ketiga orang perempuan tersebut, Cus Yau Hang benar-benar sudah tertidur tanpa terasa. Tidurnya kali ini benar-benar amat nyenyak, tahu-tahu kentongan kelima sudah menjelang tiba. Lik hao, uibwe, angbotan masih berada di dalam kamar, mereka tak ada yang pergi dari situ. Uibwe segera membesarkan sumbu lampu sehingga suasana dalam ruangan menjadi terang-benerang. Udara di tanah perbukitan amat dingin, sebuah selimut menutupi tubuh Cus Yau Hang. Ketika dia bangun dan hendak duduk, segera diketahui dia tidak mengenakan pakaian. Dengan perasaan kaget buru-buru dia menarik selimut kemudian sambil tertawa kata si anak muda itu. Bagaimana, apakah kalian semua tidak tidur? Uibwe mendekat sambil membawa sepotong celana baru, katanya. Kami khawatir akan mengganggu persoalan Kong Cu, maka selama ini berjaga di sini, begitu fajar menyingsing kami pun segera membangunkan Kong Cu. Cus Yau Hang tertawa. Tindakan kalian memang sangat tepat karena janjiku dengannya adalah di saat fajar baru menyingsing, kalau terlambat lagi mungkin keadaan sudah keburu lagi. Dengan langkah lemah gemulai angbotan berjalan mendekat, kemudian katanya. Kong Cu, biar budak yang mengenakan pakaian untukmu. Cus Yau Hang segera tertawa. Ah, tidak usah, kalian boleh mengundurkan diri, sebab aku pun harus segera berangkat. Kami telah mempersiapkan sarapan untuk Kong Cu bisiklik. Oh, Kong Cu, budak tahu apa yang harus dipersiapkan lagi untukmu, namun aku mengerti bahwa kepergianmu kali ini amat memedihkan hati. Dengan cepatnya Cus Yau Hang mengenakan pakaian, kemudian berkata sambil tertawa. Apakah lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan? Maaf Kong Chu, Buddha salah berbicara seru Lik H.O.O. cepat. Pelan-pelan dia menjatuhkan diri ke atas tanah. Chu Xiaohang segera membangunkan Lik H.O.O. dari atas tanah, setelah itu ujarnya sambil tertawa. Lik H.O.O. jangan berbuat begini, di dalam janjiku hari ini, baik soal semangat maupun kondisi badan, aku merasa sulit untuk memikul semuanya itu, padahal hatiku sendiri juga merasa agak ketakutan, sebab hingga kini aku masih belum mengetahui bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ini. Kong Chu, perlukah Buddha mengikuti dirimu? Buat apa kalian kesana? Kami tiga bersaudara pernah berjanji dengan Kong Chu. Coba katakan, kekurangan apakah yang kumiliki? Selanjutnya aku pasti akan berusaha untuk memperbaikinya. Kami adalah perempuan-perempuan rendah yang sudah ternoda, kami tidak pantas untuk menjadi selir atau gundi Kong Chu, namun dengan tulus hati kami akan mempersembahkan sebuah hatiku kepadamu. Lik H.O.O. jangan berpikir demikian, kalian adalah sahabat karib yang senasib sependeritaan. Lik H.O.O. menghela nafas panjang lagi. A.A.I., perkataan ini sudah lama kuimpikan di dalam hati, setelah kuungkapkan hal ini, hatiku lega sekali. Aku tahu kalian sangat baik terhadap aku, itulah sebabnya tengah malam tadi aku bersedia pula menerima pertolongan kalian, namun dalam hati S.O.O. tersungguh mati tidak mempunyai pikiran sesat terhadap kalian. Kami semua mengerti, tahukah kau kami pun merasa gembira sekali karena dapat melayanimu. Dalam pada itu, U.I.B.W.E. sudah masuk sambil membawa semangkok bakmi, bakmi kuahayam yang ditambah dengan sepiring telur dadar. Dengan cepatnya Cu Siao Hang menghabiskan semua hidangan tersebut lalu sambil menyeka mulut, ujarnya sambil tertawa. Ehem, betul-betul sangat nikmat semoga saja aku masih berkesempatan untuk mencicipi lagi di kemudian hari. Dia menyambar pedang yang tergantung di sisi pembaringan dan berkata lagi. Sekarang, kalian pergilah tidur. Ketiga orang nona itu dengan keenam buah matanya bersama-sama dialihkan ke tubuh Cu Siao Hang. Sesaat kemudian, Lik H.O.O. baru berkata lagi. Pakaian atas buatan Jimuai, kaos kaki dan ikat pinggang buatan Semuai, sedangkan celana adalah jahitan budak. Tak heran kalau pakaian ini terasa cocok sekali untuk dipakai. Kongcu, kau harus baik-baik menjaga diri, kata U.I.B.W.E. Kemudian, moga-moga saja kami dapat berbakti kembali untuk Kongcu seru U.I.B.W.E. cepat. Sawya kata Angbotan pula, kau harus pulang kembali dengan selamat. Kami menantikan kedatanganmu untuk melayani keperluanmu lagi. Entah sejak kapan ketiga orang perempuan tersebut sudah melelahkan air matanya dengan selicu Siao Hang sendiri pun merasa sedikit tak dapat mengendalikan diri, dia merasa jantungnya menjadi kecut dan buru-buru dia bangkit sambil beranjak dari situ. Katanya, kalian bertiga pergilah beristirahat, siapkan pula semangkuk mie ayam untukku bersantap siang nanti. Setelah berlalu dari kamar, dia baru menggunakan ujung bajunya untuk menyekai air matu yang meleleh dari kelopak matanya. Kini hari sudah mendekati Fajar, dalam lamat-lamatnya kegelapan tampak di depan pintu rumah berdiri sederet manusia. Mereka adalah Hong Peng, Tan Heng, Seng Hong, Ho Awan, Jit Hao, Su Eng beserta Seng Tiongak, Kian Hui Seng dan Oh Hang Chun. Kian Hui Seng yang membuka suaranya lebih dulu, setelah menghembuskan napas panjang katanya. Saudaraku, sudahkah kau mengambil keputusan Cu Siao Hang tertawa? Belum mengambil keputusan yang utuh dan pasti, aku ingin mengajak Tan Sian Seng itu untuk berbincang-bincang kembali sebelum mengambil suatu keputusan. Cu Lote, bagaimana kalau kita pergi bersama-sama saja Usulo Hang Chun? Aku lihat tidak usah, toh penjagaan di tempat ini jauh lebih penting daripada bersama-sama ikut ke sana. Aku tahu, penjagaan di sini memang amat penting, namun semua persoalan di sini telah kuserahkan kepada Pebi Tai Su. Saudaraku bujuk Kian Hui Seng pula, kau tak boleh tidak mempunyai perasaan was-was, apalagi kalau sampai pergi seorang diri untuk menyerempet bahaya. Aku, aku mengerti akan kesulitanmu, itulah sebabnya kami semua akan mengikutimu, kami tak akan banyak berbicara atau turut menimbrung pembicaraan kalian, segala sesuatunya akan menuruti keputusanmu, bagaimanapun yang kau katakan, akan kami lakukan pula demikian. Soal ini, soal ini. Lote, kau jangan khawatir kembali Oh Hang Chun membujuk, kita semua telah merundingkan persoalan ini secara baik-baik, tentu saja kami tak akan memaksamu. Kalau toh kalian ingin turut, aku rasa tak perlu berangkat ke sana dengan rombongan sebanyak ini. Saudaraku, pokoknya aku si Engkoh tua turut ambil bagian sambung Kian Hui Seng cepat. Baik sahut cu si Engkohang manggut-manggut. Jit Hao, Su Engkong, Ong Pengkong, Tan Hengk, Sengkong dan Hoawan sekalian serentak berseru pula. Kongcu, kau tentunya mengajak kami bukan? Wah, wah, kelewat banyak, aku rasa lebih baik Tan Hengkong, Ong Pengkong, Hoawan dan Sengkong berempah saja yang ikut bersama diriku. Jit Hao dan Su Engkong seperti ingin berbicara, namun niat tersebut kemudian diurungkan. Mendadak Sengkong nggak maju ke muka dengan langkah pelan, lalu ujarnya. Siawhang, perlukah mengajak serta diriku? Tidak berani merepotkan Su Siok. Sengkong nggak segera manggut-manggut. Kalau memang begitu, aku pun tidak akan memaksa lagi, ujarnya. Cu Siawhang berpaling dan memandang sekejap ke arah Su Engkong serta Jit Hao, lalu katanya lagi. Kalian harus baik-baik mendengarkan perkataan dari Senglo Chiam Pue, seandainya aku tak bisa kembali lagi, kalian boleh mengikuti Seng Su Siok. Mengerti? Su Engkong dan Jit Hao segera menerima perintah sambil menundukan kepalanya. Cu Siawhang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Kian Hui Seng, kemudian serunya. To aku, mari kita berangkat. Kian Hui Seng manggut-manggut, berangkatlah mereka berdua meninggalkan tempat tersebut. Ong Peng, Tan Heng, Seng Hang dan Ho Awan berempat mengikuti di belakang mereka dengan ketat. Di tengah perjalanan Kian Hui Seng berkata, Saudara, di dalam hal ini pihak Kei Pang dan Pei Kau mengetahui paling banyak, paling tidak kero mereka untuk mengancam kita seharusnya mereka pahami. Dalam hal ini, dulu Siawhang pernah memikirkannya, tapi aku selalu merasa bahwa mereka bukan anggota persilatan, seharusnya tidak bakal menerima gangguan dari pihak luar. Yaa, entah disimpan manusia macam apakah organisasi tersebut, kera kerja serta tindakan yang mereka gunakan padahal kekatnya jauh menyalahi peraturan biasa. Di sinilah letak keseraman dari mereka, orang lain yang tak berani melakukannya mereka berani melakukan, orang lain yang tak sudi melakukannya berani mereka lakukan. Saudaraku di Sikian Hui Seng kemudian, aku mengetahui akan penderitaan semacam ini, dahulu ketika istriku dan putriku mereka sandora, Aku pun seolah-olah kehilangan keberanian untuk melakukan perlawanan, apalagi nenek, kakek, ayah dan ibumu serta anggota keluarga lainnya sejumlah 30 orang sudah terjatuh ke tangan mereka, A.A.I.I. Saudaraku, hubungan lahir batin apalagi kalau sampai hubungan darah daging memang paling sukar dikendalikan orang. Yang terpenting sekarang adalah mereka tetap selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun, mereka tak pandai ilmu silat, selama ini pun tak pernah mengadakan hubungan dengan orang persilatan, Bencana ini timbul gara-garaku, akulah yang telah mencelakai mereka. Oleh karena itu, aku merasa simpati kepadamu, meski kau kabulkan permintaan mereka, aku rasa umat persilatan dapat memahami kesulitan yang sedang kau hadapi itu. To'ako, sekarang aku benar-benar belum mengambil keputusan, masalah tersebut lebih baik kita bicarakan setelah berbincang-bincang dengan Tan Sian Seng saja. Sesudah memasuki lembah bukit, Fajar baru saja menyingsing di ufuk sebelah timur. Cus Yau Hang segera berkata lagi, mungkin kedatangan kita sudah agak terlambat, mari kita berjalan lebih cepat.